WC Mau kita ke kamar mandi ataupun kita ke WC Seperti itu ya Jadi Pak Tengah disini langsung Bekerja karena kita harus menjalankan Amanah juga dari kakak yang ada di Malaka Seperti itu Pondasi Pak Tengah ini adalah kamar mandi dengan WC kita ya Nah jumpa lagi dan di tengah Semoga hari ini kita tetap diberkati Kita tetap di jokan Dan segala cobaan Apapun yang tidak kita inginkan Amin Maju-jua Orang sempat kita semua Sahabat di tengah hari ini Bik Tengah Mau cor fondasi kamar mandi dengan WC kita Kenapa? Karena disini kita menjalankan Seperti Bik Tengah katakan Kita disini menjalankan amanah dari kakak yang berada di Malaka, Malaysia Jadi disini Bik Tengah Kembali lagi mengucap Banyak-banyak terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Kenapa? Karena dia juga masih beri kesempatan kepercayaan kepada kita melalui kakak yang ada di Malaka Walaupun tidak kenal rupanya kakak juga sudi bersahabat dengan kita Jadi disini semoga kakak yang ada di Malaka melihat kita ya Kita disini langsung menjalankan amanah kakak Walaupun nanti tidak sesuai atau tidak seperti keinginan kakak disini Kita minta maaf ya kakak Tapi kita akan menjalankan semoga dan semoga kita Seperti itu Jadi disini Semoga Bik Tengah membantu Bik Tengah Bik Tengah akan mengangkat perkakas untuk yang kedua kalinya Dibantu juga oleh cucu dan keponaan juga Bik Tengah akan mengangkat perkakas dan Bik Tengah akan memulai bongkar untuk fondasi kamar mandi kita Jadi terus ikuti kita ya Bik Tengah Bik Tengah Bik Tengah Bik Tengah Amin Bik Tengah � sampai kita kesana sudah siap ya di tengah ada anak-anak inilah kita mau berangkat lagi kesana ya biar cepat siap yuk ini mungkin ini semuanya sangat bersejarah kenapa ini sudah ada hampir 12 tahun ini hadiah dari kawan-kawan di tengah dan Pak Tengah pas kita berumah tahun jadi memang sampai sekarang di tengah rawat karena di tengah pemberian dari orang lain walaupun itu nanti jelek di tengah sangat menghargai karena kenapa karena mereka menghasilkan kita jadi mereka ada kasih juga hadiah dengan kita karena mereka menghasilkan kita seperti itu kalau di tengah seperti itu pertanggapan ya kenapa orang-orang mau memberi hadiah kepada kita karena mereka menghasilkan kita di tengah juga seperti itu kepada orang lain jadi sedikit besar sedikit bagusnya kita harus menghargai kegugian dari orang lain kita harus menghargainya dan harus juga menyayanginya seperti itu ya satu lagi itu adalah lemari pusaka lemari yang paling berharga bagi di tengah dan Pak Tengah mungkin itu nanti Pak Tengah yang angkat ya cuma inilah barang-barang kita di kebun ada tempat piring dan tempat tidur rosokan yang juga itu mertua yang belikan pas kita di rumah tangga tinggal itulah hanya itulah barang-barang kalau saya di tengah kaget loh kenapa cuma barang-barang di tengah cuma itu rumah tangga sudah lama karena memang ya mungkin ada kebutuhan yang lebih perlu ya sampai di tengah kita bisa dicubitin juga beli barang seperti ini jadi di tengah tidak berpikir kalau nanti terlalu banyak barang-barang pun mau letak dimana karena sudah hampir 13 tahun rumah tangga dengan Pak Tengah ini lah kami mempunyai tempat tinggal yang resmi mempunyai rumah sendiri kalau enggak kami dari gubuk 1 menumpang ke gubuk yang lain dari gubuk yang lain menumpang ke gubuk yang satu seperti itu makanya di tengah juga tidak berani kalau beli barang yang terlalu banyak takut nanti kita disorong orang tindah banyak barang-barang kan lalu juga belum punya rumah ini nanti akan di tengah coba cicil-cicil beli seperti ya kebutuhan-kebutuhan ya karena sudah ada juga rumah kita nah disini Pak Tengah sudah mulai ke sebelah kiri ya sedikit ke apa becek ya sebab di tengah karena disini musim hujan nah hujan terus-terusan sepanjang hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati